Direktur teleknik PSSI Indra Shafri, memastikan bahwa terdapat beberapa pemain muda yang akan masuk dalam skuad Timnas Indonesia untuk pertandingan FIFA Matchday Maret tahun 2023. Indra Shafri memberi sedikit bocoran tentang siapa saja pemain yang akan dipanggil oleh Sinta Eeyong. Seperti yang kita ketahui, Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Burundi sebanyak dua kali di FIFA Matchday Maret tahun 2023. Negara asal Afrika itu akan menghadapi Timnas Indonesia pada pada 25 dan 28 Maret tahun 2023. Laga Timnas Indonesia VS Timnas Burundi menjadi obat rindu bagi pecinta sepak bola nasional yang sudah lama tidak menyaksikan aksi Timnas Senior. Dan jelang laga yang berlangsung pada akhir bulan ini, terdapat pertanyaan tentang siapa yang akan dipanggil oleh Sinta Eeyong. Indra Shafri yang saat ini menjadi pelatih kepala Timnas Indonesia U22 untuk SEA Games 2023 Kamboja, memberikan sedikit bocoran tentang skuad Timnas Indonesia di FIFA Matchday Maret tahun 2023. Menurutnya, ada beberapa nama pemain muda yang dipanggil oleh Sinta Eeyong. Ya pasti ada, pasti ada pemain-pemain yang dari senior, kan ada yang main di U22 juga, kata Indra Shafri. Minimal 5-6 orang pasti ada anak-anak U23. Tapi bukan yang ini, yang sedang menjalani seleksi Timnas Indonesia U22 tambahnya, ditekankan untuk menyebutkan nama-nama pemain muda tersebut. Indra Shafri menyebut nama Rizky Rido dan Witan Sulaiman yang telah bermain reguler di kompetisi Liga 1-2022-2023. Kedua pemain tersebut memang berstatus sebagai pemain reguler di klubnya masing-masing, Rizky Rido, 21 tahun, dan Witan Sulaiman, 21 tahun, saat ini bermain reguler untuk klub Liga 1-2022-2023. Rizky Rido membela persebaya Surabaya, sementara itu, Witan Sulaiman memperkuat Persija Jakarta. Pasti teman-teman yang sudah ada dari Liga 1 yang main reguler itu seperti Rizky Rido, Witan, pungkas pelatih berusia 60 tahun tersebut.